BAMBU MEDIA 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 yang sudah kita bisa dapatkan, misalnya untuk office, itu sudah ada yang namanya open office, word, semacam excel, powerpoint yang namanya adalah write, cult, dan juga impress, seperti itu. Jadi persis seperti kita menggunakan produk office yang sudah biasa kita lakukan, juga bisa didapatkan di sini. Nah, kemudian di samping itu juga ada program-program lain, program grafis misalnya, kemudian yang namanya Jim, itu mirip seperti Photoshop kalau di platform Windows. Nah, jadi program-programnya sudah lengkap sekali, tinggal kita gunakan. Jadi sekali menginstall Linux, kita sudah dapat sistem operasinya, dan juga mendapatkan semua aplikasinya, dan semuanya itu adalah open source dan gratis. Nah, kemudian ada misalnya aplikasi multimedia akan dikenalkan di sini, program audio, video, kemudian office. Di Linux juga ada program email client, jadi kalau di Windows ada Outlook Express, kalau di Linux ada juga program email clientnya. Ada internet messaging, juga sudah include ada, kemudian grafik, animasi, dan juga webcam. Jadi hampir semua fungsi-fungsi yang kita bisa didapatkan di Windows, itu bisa kita dapatkan di Linux juga secara gratis. Bagaimana melakukan burning CD, DVD juga akan diajarkan di dalam media belajar ini. Kemudian bagaimana menggunakan Windows Wire, jadi dari Linux dikubungkan ke Windows. Kita menjalankan aplikasi Windows melalui Linux ini. Juga akan diberikan tutorialnya bagaimana melakukan emulasi dari Linux ke aplikasi Windows. Juga ada games tentunya, di Linux juga ada permainan-permainan games yang cukup menarik. Nah, di samping itu juga di produk ini akan dituntun tentang internet dan intranet. Bagaimana melakukan instalasi, land card, kemudian bagaimana terhubung dengan Wi-Fi atau wireless internet. Kemudian sharing folder dan koneksi internet via modem. Jadi cukup lengkap produk ini mengajarkan kita bagaimana menggunakan Linux untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi, yang lain agak teknis sedikit adalah terminal dan bass. Jadi Anda juga akan diajar bagaimana menggunakan bass dan command line bagi yang menyukai hal-hal yang agak bersifat teknis. Dan terakhir, di produk ini juga disisipkan tentang tips and tricks. Jadi bagaimana melakukan format flash disk, bagaimana menggunakan live USB, kemudian mengelola icon desktop, advanced desktop, juga tentang bootloader, dan juga akan diperkenalkan dengan komunitas Linux. Jadi karena ini open source dan berbasis komunitas, maka kalau kita mengalami kesulitan dalam mempelajari Linux, kita bisa berkomunikasi dengan komunitas yang membackup daripada sistem Linux ini, distribusi Linux ini. Jadi gitu, jadi semuanya sudah lengkap ada di sini. Dan Linux ini adalah sebuah distribusi yang berbasis pada Debian. Jadi distro Ubuntu ini berbasis pada Debian dan sangat menarik sekali untuk dipelajari. Jadi dengan sekali mempelajari ini, Anda akan mengenal secara lengkap Linux untuk kebutuhan sehari-hari. Sayang sekali kalau produk ini Anda lewatkan, Anda bisa segera mendapatkan dan mempelajari produk ini dari Bambu Media. Bambu Media Terima kasih telah menonton!